Bismillahirrahmanirrahim Sekarang hari Selasa 20 Oktober 2020 Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah masuk ke sesi ke-8 dari acara jurnal kita Mudah-mudahan ke depannya terus bisa berkesinambungan Untuk memfasilitasi teman-teman dokter umum yang ingin menimba pengalaman Sekaligus kita sama-sama belajar bagaimana caranya berbicara dan mempresentasikan topik ilmiah Di depan publik sekaligus untuk kita sama-sama belajar telahah kritis mengenai bacaan-bacaan ilmiah Yang nanti kita akan sering temukan di dalam praktek sehari-hari Pada kesempatan hari ini kita masuk ke dalam topik besar mengenai skin flap physiology Fisiologi atau faali dari skin flap Tahun 1957 Sir Harold Gillis pernah menulis di bukunya bersama Ralph Millard Bahwa plastik surgery is a constant battle between blood supply and beauty Jadi kalau kita mau mempelajari mengenai beda plastik Mau gak mau kita tidak hanya mempelajari mengenai bagaimana harmonisasi bentuknya nanti Tetapi juga daya hidup dan vitalitas dari apa yang kita buat itu juga merupakan prioritas utama Dan tidak dipungkiri bahwa skin flap atau flap kulit itu merupakan bidang kerja hampir 75% dari 80% Dari yang kita lakukan sehari-hari di bidang beda plastik Apakah itu rekonstruksi maupun estetik Sehingga sangat baik bila kita belajar menyelam sampai ke dasarnya mengenai fisiologi dari skin flap ini Nah pada hari ini kita akan membahas dua jurnal yang mirip-mirip Yang pertama adalah mengenai skin anatomy and flap physiology Dibawakan oleh Dr. Diana Puspita dari Batam Dan yang kedua adalah The physiology and biomechanics of skin flaps Yang akan dibawakan oleh Dr. Akbar Ikram dari Biak, Papua Untuk menyingkat waktu Maka kesempatan dan layar saya serahkan kepada moderator kita hari ini Dr. Rianto Noviadi Dari beda plastik UGM rumah sakit Dr. Sarjito Yogyakarta Waktu sudah layar saya persilahkan Dr. Rianto Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Baik, terima kasih waktu datang batunya Dr. Mogi Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang skin flap physiology Nanti ada dua dokter yaitu Dr. Akbar dan Dr. Diana Yang akan mengawakan masing-masing presentasinya Jadi yang pertama Dr. Diana dulu ya Dr. Diana akan membawakan judulnya Skin Anatomy and Flap physiology Jadi nanti setelah Dr. Diana dilanjutkan Dr. Akbar Baru nanti kita buka sesi diskusi dan tanda jawab di sana Mungkin tidak, biar tidak mempersingkat waktu Mungkin kita boleh mulai Waktu dan tempat Dr. Diana kita persilahkan Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah ya Oke, terima kasih selamat siang semua Saya Dr. Diana dari Batang Terima kasih untuk kesempatannya di sisi jurnal kali ini Saya akan membahas tentang Skin Anatomy dan Flap physiology Ini jurnal ditulis oleh Henry T. Gaborio dan Craig S. Mulakami di tahun 2001 dan ditabur di Otolaringo Klinik Amerika Jadi sekedar membahas dari jurnal ini Jurnal ini memiliki judul dan nama penulis Tapi tidak memiliki aktrak dan rewardnya juga Jadi dia langsung masuk kepada isi Dan juga dapat dibilang memang institusi dan kodensi yang diberikan Nama adasnya itu semua dapat diberikan dengan jelas ya Jadi kita masuk kepada isi pertama Dari jurnal ini dibagi secara besar Yang pertama akan dibagi ke dalam kutangnya Di mana di sini dia akan menjelaskan bahwa kulit itu Direview terbagi atas tiga bagian Yaitu epidermis, dermis, dan juga tukutan Yaitu yang dibawahnya dari dermis Nah, dari kulit tersendiri Memiliki masing-masing general karakter Jadi karakter secara umum yaitu Kulit itu harus diinspeksi secara benar-benar Untuk membedakan apakah dia mempunyai Hypersophic, hypo, atau hyperscar Keloid, ataupun aging Karena semua itu akan mempengaruhi Dari tindakan dan hasil yang akan didapatkan Saat kita melakukan tindakan Reskonstruksinya nanti Di dalam kulit Pada orang yang lebih tua Atau aging skin Itu terjadi Di mana blood pressure-nya itu Senderung lebih kolak Jadi Blood supply-nya juga akan lebih Menurun Sehingga menyebabkan Mempunyai resiko yang lebih tinggi Untuk terjadinya nekrosis Dibandingkan dengan Keprasian yang lebih muda Nah, kita kemudian masuk Ke dalam epidermis Di mana epidermis sendiri Diketahui mempunyai Sima lapisan Yaitu Corneum, Lucidum, Granulosum, Spinosum, Bacala, dan Besman-Memgan Besman-Memgan sendiri Sebenarnya itu termasuk Di dalam bagian dermis Jadi yang Cuma satu-satunya itu Yang termasuk dalam epidermis Kemudian epidermis itu sendiri Turnover-nya selama 30 hari Jadi dia akan terus berganti Dan Bergantinya itu Kebanyakan adalah Karena keratinosis Di mana keratinosis itu Kehidupan itu Dan akan menebal Sendirinya di saat Mata pubertas Dan juga Mata dewasa muda Kemudian akan menikmati Kembali di Ketika 50-60 dekade Kemudian Ada empat Sel-sel utama Di dalam kulit Itu keratin Nosit Melanosit Langerkan sel Dan metal sel Melanosit sendiri Diterima Adalah Neural Ket Origin Yaitu Dia adalah Yang memproduksi Dari produk Melanin Yang kemudian Melanin ini sendiri Akan Menjaga Nuklei Dari keratinosis Dari pasaran Atau kerupakan Yang diaktifkan oleh UV radiosi Kemudian Jumlah keratinosis Melanosit ini Pada Setiap kulit Adalah sama Tetapi Pada Kulit yang lebih gelap Akan Lebih aktif Dan Pada kulit yang Albinism Melanositnya Tetap ada Tetapi Keturangan Dilopinase Yang dimana Adalah Untuk Memproduksi Melanin Kemudian Langer Halsel Adalah Immunological Response Jadi Dia yang akan Menangkap Halsel Atau Antigen-antigen Yang kemudian Dipresentasikan Kepada Limposit Kemudian Kita lanjut Ke Philosebastel Unit Yaitu Jaringan-jaringan Penulisan Ada Telah rambut Polikan rambut Salsa Sebastel Blast Kemudian Ada Sensory and Organ Atau Aretto Dan Aretto Filimatel Kemudian Semuanya Ini Akan Berespon Atau Misalnya Bertanggung jawab Untuk Melembahkan kulit Dan Memproduksi Sebum Dan Seperti Yang diberikan Disini Karena Dia membahas Khususnya Kepada D.R. Wajah Dan Kepala Jadi Dia akan Membahas Bahwa Di Kulit Tersendiri Ada Yang Berambut Dan Tidak Berambut Seperti Kalau di Kepala Akan Ada Yang Sebal Dan Di bagian Wajah Itu Lebih Sedangkan Di Bagian Hidung Akan Memiliki Sebasis Fortune Yang Lebih Besar Kemudian Kita Masuk Ke Dermo Epidermal Junction Atau Yang Tadi Sebut Sebagai Bregman Langer Zone Ini Mempunyai Tiga Fungsi Yaitu Untuk Melekapkan Epidermis Pada Dermis Memberikan Mechanical Support Kepada Epidermis Untuk Bergerak Dan Sebagai Barrier Agar Chemical Dental Itu Aman Kemudian Basement Membran Zone Ini Terdiri Dari Encuring Files Yang Responsible Untuk Memlekapkan Epidermis Kepada Dermo Epidermal Junction Kemudian Files Ini Merupakan Kolagen Sipetubu Dan Dapat Dipecah Oleh Kolagenase Kolagenase Ini Dapat Diproduksi Atau Disimulasi Karena Adanya Paparaginarium Dapat Diharibat Oleh Tropical Cetinoid Nah Kemudian Kita Masuk Ke Dermis Adalah Lapisan Di bawahnya Dari Epidermis Nah Dimana Dermis Sendiri Dibagi Oleh Dua Lapisan Yaitu Papillary Layer Dan Reticular Layer Papillary Layer Itu Adalah Bagian Yang Bergelombang Yang Terdapat Di bawah Pemukaan Dari Epidermis Sedangkan Dermis Reticular Adalah Layers Dia Yang Lebih Tebal Di bagian Bawah Papillary Layer Kemudian Dermis Mempunyai Recoil Dan Elastic Di mana Dia Lebih Elastif Dan Dia Akan Lebih Menebal Jika Ada Sand Damage Atau Misalnya Ada Kerupakan Di Jaringan Dermis 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 Dalam Dermis Ini Terdapat Empat Taktan Yang Paling Penting Yaitu Glikol Sambil Nakan Di Hialoron Fasif Hialoron Fasif Hialoron 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 Dermis Ini Memiliki Satu Sel Yang Inti Yaitu Fiboglas Yaitu Sel Yang Bertanggung Jauh Untuk One Healing Dan Juga Mengandung Polagen LH Dan Jaringan Penunjang Leng Kemudian Kita Masukkan Neopasular Supply Di mana Diketahui Di Epidermis Memiliki Merkel Sel Sebagai Kompleks Untuk Tentuhan Jadi Dia Bertanggung Jauh Kepada Tentuhan Di Papilari Dermis Itu Ada Meshner Overspull Yang Bertanggung Jauh Sebagai Pinesh Jadi Tentuhan Yang Halus Kemudian Seperti Ada Pasinian Corpul Halt Yang Dimana Dia Bertanggung Jauh Untuk Deep Pressure Down Vibration Kemudian Ada Autonomic Appalach Nerve Originating In Sympathetic System Yang Dia Bertanggung Jauh Untuk Blood Faisal Sama Aston DGL S Kemudian Neopaskular Supply Dipercayai Bahwa Paskular Flexus Ini Yang Berada Dalam Kulit Kita Terbagi Atas Dua Ada Deep Paskular Sama Superstical Paskular Flexus Nah Deep Paskular Flexus Ini Yang Terdapat Lebih Dalam Dan Berada Di Kulit Dia Dia Diketahui Sebagai Subdermal Flexus Jadi Dia Berada Di Dermis Dan Subutaneus Di Antara Dermis Dan Subutaneus Dan Arteriole Berfungsi Untuk Menjaga Unit-unit Pada Jaringan Penunjang Di Dermis Tadi Kemudian Dari Superstical Paskular Flexus Ini Dia Berlokasi Di Superior Aspek Reticular Dermis Jadi Dia Berlokasi Di Reticular Dermis Dia Yang Memberikan Penjalan-penjalan Kapilari Di Dermopapilari Kemudian Kita Masuk Ke Flexus Fisiologi Jadi Flexus Fisiologi Ini Menjelaskan Bahwa Post Dermis Simpat Kontrol Akan Mengontrol Pre-kapilari Pinter Dan Pre-alto-peri Pinter Pinter Itu Untuk Akhirnya Memberikan Dua fungsi Yaitu Nutrisional Support Dan Thermoregulation Support Kemudian Secara Tidak dibahas Secara Dalam Tapi Dia Akan Membahas Dalam Jurnal Ini Hanya Membahas Secara Review Dimana Kalau Misalnya Local Hipoxemia Akan Membuat Pre-capilari Fingas Menjadi Fasodilastasi Sehingga Meningkatkan Metabolism By Product Kemudian Kalau Misalnya Body Temperature Meningkat Akan Menurunkan Produksi Dering Resonance Dimana Akan Meningkatkan Blood Flow Dari Darah Kemudian Terjadi Heat Dispersion Jadi Penyebaran Suhu Yang Lebih Melata Dan Lebih Cepat Kebalikannya Jika Terjadi Temperature Yang Menurun Norepine Akan Ditingkatkan Produksinya Untuk Melakukan Kontraksi Pada Crescent Spinter Sehingga Diversion Of Blood Away Jadi Darahnya Akan Lebih Sedikit Mengalir Kepada Kulit Kemudian Dilakukan Juga Dipercaya Juga Bahwa Pada Kulit Itu Terdapat 14 Men Jadi Ada 14 Tapi Dapat Secara Besar Gambar Amnesus Terdapat Dua Tipe Yaitu Demuskuloputaneus Dan Demuskuloputaneus Perbedaannya Adalah Dari Gambar Jadi Demuskuloputaneus Itu Akan Melewati Muskulus Dimana Secara Dia Akan Melewati Rancung Kepada Muskulus Untuk Mencapai Skin Sedangkan Demuskuloputaneus Itu Atau Disebut Denuskuloputaneus Dia Tidak Melewati Muskulop Jadi Dia Tidak Melewati Muskulop Tetapi Melewati Dari Angkara Telah-telah Yang Ada Dari Paksudianya Kemudian Naik Dan Menyampai Ke Kulit Kemudian Dari 1987 187 Palmas Dia Menyebutkan Ada Asebutan Angiosong Yaitu Dimana The Block of Tissue Jadi Terkelompok Tissue Yang Disuplai Oleh Artelium Bernama Dan Di Bagian Karena Ini Mereka Membahas Tentang Heart Dan Nex Jadi Angiosong Yang Paling Seminan Di Bagian Kepala Dan Leher Adalah Tiroid Bagian Fasial Dan Bukal Ophthalmic Dan Supersisial Temporal Dan Oksisial Dan Wetzel Dan Mesh Itu Melakukan Studi Terhadap Arteripada Wajah Juga Dengan Semporat Dimana Diketahui Bahwa Yang Mempelajari Bahwa Perforatif Sistem Dan Territory Yang Mereka Supply Jadi Dari Yang Tadi Wetzel Dari Penelitian Dan Studinya Terdapat Ditikulkan Bahwa Demiokutamil Spesial Memang Demiokutamil Spesial Memang Mempunyai Small Perforator Yang Bicara Dia Akan Menupply Daerah Yang Kecil Daripada Daerah Wajah Yaitu Di Daerah Tantal Wajah Sedangkan Demiokutamil Spesial Itu Mempunyai Dua Perforator Yaitu Yang Besar Yang Akan Supply Bagian Lateral Wajah Dan Memberikan Lutisi Yang Lebih Besar Di Area Tersebut Kemudian Ada Semua Perforator Yang Akan Mengalir Pada Scouts Kemudian Faskularity Itu Dari Musculo Dari Mereka Berjalan Ke Bagian Banyak Regime Sehingga Terdapat Banyak Variasi Dan Perbedaan Di antara Beberapa Area Jadi Tidak Dapat Disamakan Dari Antara Wajah Sendiri Itu Karena Semua Tidak Sangat Berbeda Aliran Darah Jadi Dijelaskan Disini Seperti Contohnya Stratical Special Flat Itu Harus Dialetated Dari Bagian Smen 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 Sabang 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 Dari Lab Percolating Branch Dari Spasio Kutanius Tadi Kemudian Slab Design Setara Keseluruhan Manly Itu Adanya Random Flat Dan Axial Flat Dan Jenisnya Juga Ada Yang Lain Yaitu Spasio Kutanius Dan Musculo Kutanius Tapi Karena Di Badan Wajah Paling Sering Adalah Karena Digunakan Random Flat Maupun Axial Flat Kemudian Kita Masuk Yang pertama Dibaraskan Kepada Random Flat Dulu Dimana Random Flat Itu Intinya Adalah Menggunakan Musculo Kutanius Tanpa Nama Jadi Pendarahannya Oleh Arterli Ataupun Pembuluh Darah Yang Tanpa Nama Jadi Dapat Dilakukan Rotasi Posisi Ataupun Misus Survivor Nya Dari Random Flat Ini Tidak Dapat Dipaktikan Kalau Misalnya Dari Penelitian Dibilang Satu Banding Satu Tapi Dari Klinical Yang Sudah Dibahas Oleh Hendry Dan Kawan-kawan Ini Menyatakan Bahwa Sterectinical Lebih Asetif Di Tiga Banding Satu Sampai Empat Banding Satu Dan Lebih Baik Untuk Memikirkan Panjang Dari Flat Ini Daripada Harus Memikirkan Areanya Karena Panjangnya Ini Sangat Berpengaruh Kepada Kapillary Percusion Yang Diberikannya Kemudian Kita Maksud Maksud Lagi Ke Axial Plus Dimana Axial Plus Ini Berbeda Dengan Renown Plus Axial Plus Ini Adalah Pemberudaranya Itu Sangat Harus Kita Tahu Asalnya Dari Mana Dan Biasanya Asalnya Dari Pasio Kutaneus Yang Berjalan Di Bawah Dari Target Atau Misalnya Pendono Yang Ini Kita Ambil Kemudian Dari Plan Ini Bisa Di Inkluskan Dari Pasio Kutaneus Hingga Ke Kutaneus Bahkan Hingga Kedalamnya Jadi Sebutannya Berbeda Jadi Survival Dari Axial Plus Ini Akan Lebih Dapat Dipercaya Karena Dia Lebih Mengambil Percolator Yang Lebih Besar Dimana Length Weight Facialnya Itu Biasanya Lebih Besar Juga Daripada Random Plus Yang Tadi Seperti Mid Pornhub Plus Biasanya Itu Berjantung Pada Suka Cochlear Artery Dan Di Pornhub Plus Itu Lebih Berjantung Pada Super Suka Temporal Artery Nah Ini Perbedaan Dari Random Dan Artery Dimana Random Itu Benar-benar Mengambil Tempel Darah Dari Yang Tidak Jelas Atau Yang Bernama Biasanya Itu Dari Plexus Plexus Yang Ada Di Dan Sedangkan Aksial Kita Lebih Tahu Kita Sumbernya Dari Siapa Dan Itu Ada Beberapa Contoh Contohnya Penicula Accel Pantan Flet Ada Island Flet Ada Flet Flet Kemudian Ini Pasio Putan Flet Ini Terdiri Dari Skin Putan Plexus Dan Bistosia Contohnya Itu Dari 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 Flet Kemudian Musculo Putan Flet Itu Terdiri Dari Skin Putan Flet Dan Underline Muscle Jadi Flet Yang Diambil Sesuai Dengan Namanya Contohnya Latissimus Dorsi Pestol Lali Mayor Pestol Lali Muscle Sama Tampest Kemudian Dibahat Juga Sedikit Disinggung Bahwa Flet Biomekanis Itu Terdiri Dari Flet Kita harus melihat Adanya Stress And Strain Konsep Bahwa Strain Itu Adalah Panjang Yang Kita Dapatkan Sedang Stress Adalah Tarikan Yang Kita Berikan Jadi Seberapa Jauh Dan Seberapa Tarikan Yang Kita Dapat Disini Ada Dijelaskan Bahwa Ada Area Satu Dua Dan Tiga Dimana Satu Itu Adalah Considerable Bani Dia Itu Memang Sesuatu Yang Kita Harapkan Dimana Tidak Terlalu Banyak Stress Yang Diberikan Tapi Spam Nya Atau Leng Nya Itu Yang Kita Dapatkan Lebih Banyak Sedangkan Di Area Kedua Itu Stress Yang Kita Berikan Namun Tidak Mendapatkan Begitu Banyak Leng Yang Bermakna Juga Juga Pada Area Tiga Lebih Tinggi Stress Yang Kita Berikan Leng Tidak Banyak Yang Beribah Jadi Lebih Baik Kita Dari Tentik Ini Diajarkan Bahwa Kalau Maksudnya Kita Harus Memang Mungkin Untuk Mendapatkan Leng Yang Baik Dan Juga Tension Itu Berbeda Beda Di Antara Region Dan Di Antara Polis Yang Kita Ininkan Tension Sendiri Pada Microscopic Level Itu Bertanggung Di Area Satu Itu Dia Bertanggung Jawab Kepada Polagen Dan Elastic Fiber Yang Meningkat Sedangkan Yang Kedua Polagen Elastic Fiber Itu Banyak Tapi Fortnya Juga Increase Jadi Panjang Yang Didapatkan Tidak Semaksimal Yang Kita Harapkan Sedangkan Di Area Ketiga Polagen Elastic Itu Benar Benar Jadi Rata Sehingga Deformation Itu Tidak Dapat Berubah Jadi Length Itu Tidak Dapat Bertambah Kemudian Ada Aging Skin Karena Dalam Posisi Aging Skin Itu Kolagen Dan Elastic Itu Sudah Menurun Sehingga Dalam Posisi Yang Kita Memberikan Cess Yang Berlebih Seperti Dalam Kondisi Ketiga Itu Tidak Akan Memberikan Perubahan Dimana Memang Kolagen Yang Sendiri Sudah Sangatlah Kaku Kemudian Kita Harus Mempercimbangkan Se-Nekrosis Karena Se-Nekrosis Pada Slap Tension Ini Berhubungan Dimana Kalau Misalnya Slap Tension Itu Terlalu Panjang Tension Tidak Sampai Maka Aliran Pembulu Darah Tidak Sampai Kepada Ujunya Jadi Kita Harus Memberikan Slap Tension Yang Sama Dengan Kulis Ataupun Juga Kita Harus Bandingkan Juga Dengan Pressure Yang Ada Dari Blood Flowing Kemudian Kalau Misalnya Disini Dibandingkan Bahwa Kalau Misalnya Pada Equal Flossing Tension Flowing Vai composer Kulis Kulis Berikan Stress Dalam Waktu Tentu Sedangkan Stress Relaxation adalah hal yang terjadi pada kulit di saat kulit itu mulai relax karena stressnya sudah agak lama sehingga terjadi perindahan antara fiber yang interfisial fluid dari satu area ke area lain sehingga dia akan lebih adaptasi dan ini semua berpengaruh pada kemudian flop undermining dipercaya bahwa flop undermining itu diperlukan karena flop undermining ini membantu dari flat untuk melakukan perpindahan jadi lebih dapat berpindah ataupun meng-sliding ke bagian yang ingin kita tutupi jadi undermining merupakan teknik untuk melusak jaringan sekitar secara hati-hati untuk melepaskan tension sehingga tensionnya tidak terlalu tinggi yang kita harapkan juga blood flow-nya juga lebih baik kemudian flop undermining ini sendiri dipelajari oleh healthy pegabulario ini bahwa pada animal itu ada 4 cm yang mungkin mempunyai sedikit efek dalam mengurangi fluctuation sehingga 4 cm ini dapat masih memberikan bahwa resiko tinggi untuk perjadian nekotis tapi pada human atau pada manusia undermining ini sangat bergantung pada lengkapi dan juga detail yang digunakan pada klub kita contohnya pada nose bahwa dijelaskan di sini bahwa nose itu memiliki elasticity sama sebasis skin yang sangat banyak sehingga akan agak susah di undermining tetapi jika kita lakukan pada sebasis plane itu akan mempunyai retiko bahwa paskular dan juga nekotis sedangkan kalau misalnya kita lakukan undermining di bawah dari pasien dan dari otaknya diketahui bahwa paskular food life-nya itu akan test tetapi tidak akan ada tension relief yang akan yang akan tersampaikan sehingga pada nose ini akan sangat freaky kemudian kita lanjut dijelaskan juga pada daerah cup dan forehead itu undermining di daerah seputan Nels itu memberikan mobilitas atau mobilitas yang baik tetapi di undermining di seputan Nels ini memberikan fasos dan sensori pada resiko untuk terjadinya injury kemudian bisa juga dilakukan di gala level tetapi akan memberikan plane yang apak pula dan tidak ada dapatnya relief of tension sehingga untuk mencapai goalnya ini biasanya harus dilakukan juga superior of tail elevation kemudian di daerah stempel undermining itu harus sangat hati-hati karena akan membuat frontal brush of facialness itu dalam resiko untuk terkena besar undermining kemudian di cheek secara bilateral dan juga medial kalau lateral itu cheek-nya itu lebih tebal bagian cukupan Nelsifatnya sehingga akan lebih aman dilakukan undermining sedangkan medial itu lebih tipis sehingga kita dapat meningkatkan resiko untuk merupakan saras maupun makhluknya kemudian dilakukan juga kalau misalnya di peri-opera region dimana kulitnya itu jauh lebih tipis dan hampir tidak terdapat seputan Nelsifat maka undermining harus dilakukan secara hati-hati dan menghindari terjadinya kerusakan maupun metodis pada kulit dan undermining itu harus dilakukan di atas dari ordicularis opuling muscle begitu juga di peri-oral region undermining harus dilakukan di atas ordicularis opuling muscle sehingga kita hanya mengandalkan pada pleksus-pleksus yang agar kemudian percursion pressure itu akan menurun jika jaraknya semakin jauh jadi fleksnya dengan ukurannya semakin besar percursion pressure-nya akan semakin menurun dimana meningkatkan resiko untuk terjadinya nekrofis di uji kunjungnya seperti ini jadi daerah distal akan lebih tendari gampang metodis karena pembuluh darah dan juga pressure dari blood flow-nya yang tidak sampai ke ujung dari distal kemudian kita masuk ke relaxed skin tension line dan lines of maximum extensibility dijelasin bahwa relaxed skin tension line ini merupakan skin tension yang paling besar dan lines of maximum extensibility itu memiliki the minimal skin tension jadi dengan melakukan skin flap itu kita harus melihat juga dimana letak dari LSTLS-nya dengan LSS-nya karena letak dari relaxed skin tension line-nya ini berpartian dipulai dengan line of maximum extensibility-nya dimana kalau menyebabkan kita harus dilakukan pada line of maximum extensibility-nya sedangkan untuk mimpisi kita harus paralel kepada relaxed skin tension line-nya jadi ini adalah gambar dari relaxed skin tension line-nya dan untuk review ini dia memberikan review dalam tiga bagian yaitu first part itu mengenai cutaneous anatomi dimana dia menjelaskan bahwa pentingnya anatomi dan karakteristik dari kulit yang masing-masing harus diketahui oleh surgeon untuk melakukan reconstruksi surgery dan di second part itu menjelaskan tentang flat physiology dimana untuk mengetahui knowledge yang cukup atau ilmu yang cukup mengenai mengenai perbedaan dari jenis-jenis inflat dan juga mereka punya postural supply itu sangat penting untuk dilakukan, untuk diketahui saat ingin melakukan responsi surgery kemudian di bagian ketiga itu ada flat biomekanisme di mana biomekanisme ini itu menjelaskan bahwa beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan flat ini tergantung dari lokasi, size, dan juga faktor-faktor lainnya dari komentar saya mengenai jurnal ini jurnal ini merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas dan setiap teksturnya itu dijelaskan secara sangat formatif dan benar-benar dijelaskan dan sangat easy to understand jadi sangat gampang untuk diselaskan dan dibaca tetapi kurang begitu banyak gambar sehingga saya saat membaca juga harus mencari gambar-gambar untuk membantu saya menelaah terima kasih baik, terima kasih Dr. Diana atas presentasinya presentasi yang baik sekali kemudian lanjut Dr. Akbar nanti akan membawakan jurnal atau artikel The Physiology and Biomechanics of Skin Facts biar tidak terlalu lama-lama jelaskan Dr. Akbar untuk kamu lainnya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang yang terhormat para senior serta dosen di Dr. Bedah Klasik dan Klasik Estetik kemudian Dr. Rianto sebagai moderator dengan Dr. Ahmad Fauzi setara rakan-rakan sejauh sekalian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mengundang kami untuk dapat mempresentasikan kali ini jurnal diterima review tentang Physiology and Biomechanics of Skin Facts yang ditulis oleh James B. Lucas MD dia merupakan dokter bedah plastik wajah yang ada di Darnal Army Medical Center di Santa Fe, Amerika Serikat yang di-publish di Facial Plastic Surgery Clinical and Aesthetic Medicine pada tahun 2017 bisa dilihat pada presentasi ini judulnya sangat ringkas dan juga jelas sekali yang juga mencerminkan isi dari jurnal ini kemudian nama penulisnya juga jelas lalu disini ada keyword yang menurut kami keyword-keywordnya juga mencerminkan isi dari jurnal ini kemudian juga diisi dengan key points yang sangat baik sekali walaupun tidak ada abstraknya yang juga sangat terkait arat dengan isi dari jurnal ini lalu tidak ada disclosure dari penulis lalu penulis serta institusi dia juga ditulis dengan secara spesifik baiklah kita mulai langsung ke konten dari jurnal ini jadi jurnal ini sebenarnya adalah suatu jurnal yang ingin membahas tentang kebanyakan bahwa defek kulit dia penutupannya dilaksanakan melalui terutama pada bagian wajah itu dilakukan dengan mouse micrographic surgery atau MMS yang dia secara rutin membutuhkan flap hutan yang ada di gitarnya nah pada saat kita melaksanakan atau membuat atau mendesain flap hutan ini maka akan menimbulkan yang disebut dengan stress jaringan kemampuan kita mengolah dan juga memanajemen stress jaringan inilah yang nanti akan menentukan bagaimana outcome dan juga tingkat survivabilitas dari flap yang dibentuk oleh karena itu sebaiknya seorang dokter beda plastik haruslah memiliki pemahaman yang sangat komprehensif mengenai fisiologi dari struktur kulit dan juga biomekanik yang terlibat pada saat kita melaksanakan elevasi dan juga transfer dari flap itu lalu kita beranjak ke anatomi pas kulit dan juga fisiologi dari kulit kulit itu sebenarnya adalah organ yang sangat kompleks sekali yang kompleks kulit juga adalah organ yang terbesar yang ada di dalam tubuh kita ada setidaknya tiga fungsi utama dari kulit yang harus kita ketahui yang pertama adalah tentang sensuasi atau sensoris kemudian tentang proteksi atau barier dan juga termoregulasi nah yang terkait erat dengan sin flap ini adalah sebenarnya bagian dari termoregulasi ini dan juga nanti terkait dengan nutrisi atau bagaimana penutrisian dari pendarahan dari kulit itu sendiri sehingga kita harus mengetahui bagaimana konfigurasi unik dari pembuluh darah dan juga reologi terhadap kulit ini kita mulai dari pas keluar anatomi dari kulit kulit itu sangatlah kompleks dan dia perdarahannya tidak bisa disederhanakan dari mana saja tapi juga bisa dari berbagai macam sumber yang nanti akhirnya dia saling berkoneksi atau saling berhubungan dan bahkan sangat membingungkan kadang-kadang dan juga akan membentuk suatu anastomosis pembuluh darah nah untuk memudahkan dalam kita mempelajari tentang bagaimana kompleksnya sistem perdaraan pada kulit maka ada beberapa pembagian yang pertama adalah bagaimana pembagian secara loko-regional dari pembuluh darah yang dibagi menjadi setidaknya tiga yaitu adalah muskulokutaneus ateris kemudian darykutaneus ateris dan septokutaneus ateris muskulokutaneus ateris ini sebenarnya adalah cabang yang bisa dilihat di gambar ini adalah cabang dari pembuluh darah yang ada di otot yang lebih dalam yang dia nanti akan menembus terus sampai ke seputan hingga sampai ke kulit nanti sedangkan yang dari kutaneus itu sebenarnya adalah cabang pembuluh darah dari pembuluh darah yang sudah jelas namanya yang sudah terkenal namanya yang bisa diidentifikasi dengan gampang sebagai contoh misalnya cabang dari paretal kemudian cabang dari frontal maaf contohnya adalah cabang paretal dan frontal dari arteri temporal superficial atau arteri auricular posterior sedangkan yang cabang septokutaneus ini adalah arteri yang dia melewatin fasia septum yang dia yang dan tidak melewati otot-ototnya atau dia membelah otot dan tidak melewati ototnya nah ketiga cabang ini nanti dia akan makin kecil makin kecil dan akan membentuk arteriola dan nanti kemudian di kulit dia akan membentuk percabangan atau yang disebut dengan fleksus fasculer nah fleksus fasculer inilah yang nanti akan lebih banyak sekali jumlahnya tidaknya dikenal ada lima dari fleksus fasculer yang bisa dilihat yang pertama adalah dermal sub-dermal kemudian yang kedua sub-dermal kemudian sub-taneus pri-fasial dan sub-fasial untuk fleksus dermal dan sub-dermal ini biasanya dia bergabung menjadi satu suatu single unit yang disebut dengan dermal sub-dermal fleksus sedangkan sedangkan yang pri-fasial dan sub-fasial ini merupakan sebenarnya cabang dari arteri fasio sistem fasio kutaneus dari arteri septo kutaneus sedangkan untuk yang sub-kutan ini adalah yang paling yang paling ini ya sedikit konsisten yang pembahasannya kemudian kita lanjut ke fisiologi dari kulit karena kulit ini dia sangat memiliki sangat memiliki peran yang sangat penting dalam termodulasi dan homeostasis ini tidak lain adalah karena dia memiliki kemampuan hemodinamik yang sangat bervariasi dan cepat yang bahkan dalam kondisi kondisi normal kecepatannya itu malah lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan supply dari nutrisi untuk men-support kulit itu sendiri dan dikatakan bahwa pada kondisi normal pada temperatur normal maka aliran darah yang menuju ke kulit itu bahkan 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan untuk memenuhi nutrisi dari jaringan kulit itu sendiri nah ketika tubuh menjadi panas atau terjadi hipotermia maka terjadi fasilitasi pada suku mudah darahnya kemudian dia akan lebih mempercepat lagi dan bahkan dikatakan bahwa kecepatan dari aliran darah yang menuju ke kulit itu bisa sampai 6 liter per menit hingga sampai 8 liter per menit sebaliknya apabila apabila kondisi dari temperatur yang ada di kulit itu menjadi hipotermia atau menurun maka dia akan menurunkan aliran darahnya bahkan sampai dengan aliran itu diturunkan hingga di bawah dari kemampuan dia untuk memberikan nutrisi kepada kulit nah variabilitas dari aliran darah menuju ke pembuluh kulit inilah yang terjadi ini sebenarnya karena proses dari arteriola yang ada di pembuluh darah kulit ini yang dia bersifat sebagai regulator dimana dia mengatur dia mengatur bagaimana sejadinya proses aliran darahnya apakah dia dilatasi atau di prostisi atau dipercepat atau diperlambat nah untuk di plexus dermal ini setidaknya ada dua dibagi dua segmen sesuai dengan dermis yaitu adalah ada reticularis dan ada yang segmen papilaris nah pada bagian yang segmen reticularis dia lebih berfungsi untuk terkait dengan nutrisi dari kulit itu sedangkan untuk yang papilaris dia mengatur tentang termonegulasi dan hemodinamik dari pembuluh darah yang ada di kulit lalu kita masuk ke lokal cutaneous flap jadi flap pada flap putan atau yang di sini yang dibahas adalah tentang flap putan yang ada di bagian kepala dan leher ini sebenarnya dibagi atas random flap dan axial flap berdasarkan salah satunya adalah pembuluh darah pembuluh darah yang diambil dari flap tersebut tapi juga bisa ditambahkan dengan adanya flap fasio putan dan juga flap muskulo putan pada random flap jadi dia bisa juga dia nama lainnya adalah local cutaneous flap atau random cutaneous flap dia sangat sering kita gunakan pada defek kulit yang biasanya di wajah karena dia biasanya diambil pada kulit yang ada di dekat dari defek itu sendiri jadi defeknya dimana kemudian diambil kulit yang sekitarnya yang diseksinya itu bisa dilakukan ya tergantung dengan desain dari flapnya itu bisa ada enhancement ada transposition dan ada rotation tergantung dengan desain geometrisnya nah kemudian untuk supply-nya sendiri sebenarnya supply dari kulit ini adalah cabang ya cabang dari dari supply muskulo putanius yang ada di kulit itu sendiri dimana masih cabangnya itu bisa kita lihat ya cabangnya itu masih bisa didapatkan di pedicle dari flap itu sendiri untuk referensi yang lama dikatakan bahwa untuk mencapai flap yang baik maka setidaknya rasio panjang-panjang lebarnya setidaknya adalah 3 banding 1 akan tetapi ternyata untuk rule of times atau pemahaman ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk saat ini karena ternyata bahwa bukan sama sekali terkait dengan terkait dengan ukuran atau seberapa banyak fleksusnya yang kita ambil dari flap tersebut untuk menentukan tingkat survivabilitas dan outcome dari flap itu bisa dilihat pada grafik ya di sebelah ini ada grafik A dan B dimana pada dimana ternyata sebenarnya yang paling berpengaruh dari ini adalah dari outcome supaya tidak terjadinya ischemic pada flap itu adalah bagaimana tekanan pressure capillernya tekanan pressure capillar ini dia tidak boleh melebihi dari critical closing pressure-nya karena kalau dia sudah melebihi ini maka bagian distal nanti akan dia menjadi necrosis bisa dilihat pada flap yang grafik A dan B pada grafik A bisa dilihat walaupun dia fleksus fasculenya itu banyak pemberudahannya banyak rasionya juga besar bagiannya yang necrosisnya tetap sama yang B walaupun yang B ini dia fleksus fasculenya itu relatif lebih sedikit dibandingkan ini karena capital repressor-nya itu melebihi dari critical closing pressure yang ada kemudian yang yang berikutnya yaitu adalah axial flap nah axial flap ini berbeda dari random flap karena sebenarnya axial flap ini dia dari direct cotaneous artery yang bisa di yang bisa di identifikasi dengan mudah yang artinya sudah kita kenal sudah kita kenal dia cabang dari mana pemburu darahnya sehingga sangat mudah sekali untuk di identifikasi salah satu yang paling yang paling yang paling yang paling yang paling terkenal adalah paramedian per head flap dimana paramedian per head flap ini itu biasanya digunakan sangat sering pada rekonstruksi hidung yang dia itu berdasarkan arteri dan vena dari supra trofrealis dan juga aktif dari ini bisa dirotasi ya dirotasi ke ujung dari hidung dan juga kolomela hidung kemudian ada yang jenis yang flap yang berikutnya yaitu adalah flap flap fasio putanius nah ini berdasarkan dari sistem fasio putan yang merupakan sebenarnya cabang dari septokutan arteri yang dia berjalan di antara dua otot jadi dia tidak melewati otot nah sistem inilah nanti yang akan membentuk suatu fleksus yang disebut fleksus fasial dan fleksus perifasial kemudian kita lanjut ke berikutnya yaitu fisiologi dari flap putanius setidaknya ada lima hal yang terjadi apabila kulit itu kita desain untuk menjadi flap yang sebenarnya adalah intinya adalah ketika kita melakukan atau kita mendesain flap maka yang paling terjadi yang paling bisa relevan kita ingat yaitu adalah terjadinya reduksi dari aliran darah menuju ke flap itu karena jelas kita melakukan transaksi atau kita pemotongan potong secara parsial terhadap pembudara yang ada ke web tersebut tidak yang dibahas di jurnal ini ada lima yaitu adalah vascular compromise kemudian vascular delay lalu sympathetic denervation inflammatory changes dan juga neofascularization nah untuk yang vascular compromise jadi pada saat flap itu di elevasi atau di angkat maka akan terjadi tentunya interaksi ya interaksi dari aliran karena perfusi yang menuju ke jaringan terlibat nanti akan menjadi berkurang nah bagaimana bahwa apabila ini apa namanya jadi berkurang otomatis nutrisi-nutrisi yang akan yang yang berkurang sehingga harus benar-benar secara presisi kita yakinkan bahwa tekanan presurnya kepada semua bagian dari flap tersebut baik itu di pediclenya kemudian di base-nya maupun di ujung-ujungnya itu dia tidak melewatin sebagaimana kita bahas tadi di fisiologinya tidak melewatin dari critical pressure yang ada sehingga akan mencegah sejadinya nekrose pada flap tersebut kemudian untungnya adalah tadi sebenarnya sebagaimana kita bahas yang di awal tentang posterior anatomi karena sangat ekstensifnya pendarahan pada kulit dia tidak hanya dari satu sumber dari berbagai macam sumber dan bahkan dia membentuk teksus dan sistem kolateral dan anastomosis maka ini juga salah satu keuntungan bahwa flap ini dia saling mensupport apabila ada bagian dari kulit tersebut yang dia akan mencegah terjadinya outcome yang buruk dan tingkat survivabilitas yang lebih tinggi kemudian juga kita juga harus memperhatikan pada saat terjadinya fasquire konformasi ini yaitu yang disebut dengan interupsi dari venous outflow walaupun dia sebenarnya sangat jalan sekali tapi dia ini malah justru lebih berbahaya tanah ketika terjadi blokade pada venus venanya malah justru ini akan lebih berbahaya dibandingkan dengan blokade pada arterinya kemudian yang berikutnya adalah vascular delay jadi vascular delay ini sebenarnya adalah salah satu teknik dan salah satu pemahaman kita bahwa dengan kita mendelay elevasi dan transfer dari dari flap itu nanti malah akan ada keuntungan keuntungan dengan kesulitan ini dimana outcome dan survival dari flap tersebut akan lebih baik ada beberapa surga delay yang bisa dicapai yaitu kita hanya membuat insisi yang benar-benar kita butuhkan tanpa kita mengangkat kemudian juga kita secara awal mengangkat yang flap yang memiliki dua medical kemudian kita juga mengelevasi hanya bagian-bagian yang dia apa namanya ini ya yang dia yang dia yang direncanakan saja jadi tidak semuanya diangkat kemudian juga terbukti bahwa vascular delay ini nanti akan terkait dengan tingkat super probabilitas dan juga viabilitas yang lebih baik dari flap itu lalu bagaimana mekanisme kok bisa ternyata pas delay dari ini bisa memperbaiki outcome dari flap itu sebenarnya mekanismenya sangat kompleks sekali tapi beberapa mekanisme yang ada itu dikatakan bahwa terkait dengan adanya hilangnya dari tonus simpatis kemudian juga adanya reorientasi aksial dan juga adanya dilatasi dari fascula channel dan juga shock vessel angiosome yang ada dalam web itu jadi konsep angiosome yang tadi yang sudah dibahas yang pertama kali dibahas oleh Taylor dan Palmer ini nilai nanti yang akan yang menjadi salah satu alasan kenapa pas keluar delay itu dia sangat terkait erat dengan tingkat super bioperasi yang lebih baik karena pembudara itu dia saling ada kolateran dari pembudara yang saling berkaitan cuman yang berikutnya fisiologis dari flap ini yaitu adalah terkait dengan simpatetik dan innovation jadi karena kita membuat medicine flap kita melakukan insisi terhadap flap maka dia akan terjadi disrupsi atau disrupsi pada sistem innervasi sensorisnya yang nanti juga akan mempengaruhi tidak hanya sensoris tapi juga simpatetik atau otonomnya nah ini nanti akan mengakibatkan pelepasan dari katekulamin dari taraf yang terminalnya dan nanti akan mengganggu re-uptek dari neurotransmitternya yang akan mengakibatkan terjadinya relatif hyperadrenagic state dan juga terjadinya lokal fasoconstriction nah fasoconstriction inilah nanti yang akan mengelak ini adalah satu bagian dari mekanisme homeostatis sebenarnya dari tubuh untuk mengurangi blood loss pada saat terjadinya terjadinya apa namanya terjadinya perlukaan atau terjadinya disrupsi dari pembudara ini tapi ini juga ternyata sangat sangat memiliki juga karena dapat dia mengakibatkan suplai nutrisinya menjadi berkurang atau bahkan hancur sehingga kita harus benar-benar memahami bahwa bahwa kita harus paham bahwa proses sympathetic generation inilah nanti yang akan mengakibatkan nutrisi pembudara kulit ini akan menjadi berkurang dan nanti akan mengakibatkan terjadinya outcome yang buruk terhadap lab yang kita buat kemudian selanjutnya adalah adanya perubahan inflamasi kita tahu bahwa sebenarnya ketika jaringan top tissue atau jaringan apapun yaitu rusak termasuk juga pada lab maka akan jadi respon inflamasi nah respon inflamasi ini biasanya dia dimediasi oleh mediator inflamasi seperti histamin kemudian serotonin dan lain-lain sebagainya yang nanti akan mengakibatkan terjadinya peningkatan permeabilitas dari mikrofaskuler dan juga terjadi edema nah kemudian juga dia dia akan mengakibatkan terjadinya inisiasi dari sintesis prostagandine yang nanti akan mengakibatkan juga vasodilatasi nah nanti kalau misalnya kita tidak menanganin proses inflamasi ini sebagai faktornya maka akan mengakibatkan terjadinya pengurangan perfusi terhadap lab dan juga akan mengkompromasi dari lab itu sehingga harus kita benar-benar perhatikan dari proses inflamasi ini agar disangkan sampai dia hifatnya merusak dari lab yang kita buat lalu yang berikutnya adalah neovascularisasi nah jadi ketika ketika lab itu ditransposisikan ditransposisikan menuju ke skin defect yang ingin kita tutup maka akan dalam beberapa hari akan terjadi satu proses yang disebut dengan neovascularisasi nah proses ini ada banyak mekanisme yang diajukan tapi yang lebih tapi bisa dibagi sedangnya menjadi dua dua bagian yang pertama adalah angiogenik yang berikutnya adalah fasculogenik nah ketika jaringan jaringan itu ischemia terjadi ketika dibikin maka akan terilis ya akan terlepas faktor-faktor growth factor seperti fibroblast growth factor kemudian ada PEGF atau fascularyendotelial growth factor dan nanti dia akan menstimulasi sejadinya endotelial sel kemudian endotelial progenitor sel yang nanti akan berfolikulasi dan nanti akan membentuk channel kapiler-kapiler yang baru nah inilah yang nanti akan mengakibatkan terjadinya neuroflasperasasi yang pada flap nanti akan tentunya menjadi salah satu faktor utama ya faktor utama tingkat survivabilitasnya dalam pada saat dia transposisi ke end effect yang kita inginkan nah sebenarnya ada banyak faktor-faktor lain juga yang harusnya juga diinklukan pada pada fisiologi dari kulit itu sendiri tapi pada jurnal ini tidak dibahas secara rinci seperti misalnya efek dari reperfusi atau free radical injury kemudian adalah adanya perubahan pada reologinya dari pembuluh darahnya atau jadi peningkatan produksi nitric oxide atau bagaimana sih fisiologinya apabila kita menggunakan hiperbaric oksigen atau iradiasi jaringan dan termasuk juga rokok yang sebenarnya juga secara fisiologis nanti akan mempengaruhi flap itu sendiri baiklah selanjutnya kita akan lanjut ke yang topik terakhir yaitu tentang skin flap biomekanik jadi biomekanik dari kulit itu sangat penting terkait dengan supply pembuluh darahnya dan juga fisiologi dari kulit itu sendiri tidaknya itu secara biomekanik kulit flap itu ada 3 hal yang kita harus paham secara betul-betul yang pertama adalah sifat dari kulit yaitu sifat biomekanik dari kulit dari flap itu kulit yaitu non-linearity artinya tidak ada tidak linear hubungannya kemudian anisotropi anisotropi maaf anistropi kemudian anistropi yaitu bagaimana extensibility dan tension dari kulit itu ternyata berbeda-beda sesuai dengan posisinya dan yang terakhir adalah terkait dengan fisco elasticity sifat dari non-linearity jadi non-linearity bagaimana yang tadi sudah dibahas sebelumnya di presentan sebelumnya bahwa ini terkait dengan stress dan juga strain jadi stress itu adalah bagaimana pengukuran tentang force yang kita atau pekanan yang kita berikan kepada suatu material unit sedangkan strain itu adalah intinya bagaimana pengukuran dari perubahan dari ukuran material tersebut yang dia terjadi apa yang dia mendapatkan stress jadi stress dan strain itu sangat berhubungan satu sama lain nah ternyata pada kulit manusia ini hubungan stress dan strain ini dia sifatnya non-linear artinya dia tidak linear ya tidak garis lurus seperti itu tapi dia sifatnya non-linear dan pada saat dia tekannya pada saat apa namanya pada saat tekanannya sudah maksimal maka ukurannya tidak akan berubah sama sekali jadi strainnya tidak akan ada perubahan sama sekali nah pada jurnal ini dibahas bahwa di grafik ini bisa dilihat ada setidaknya dibagi tiga stage yang menjelaskan bagaimana kulit itu dia ketika mendapatkan stress dan hubungan hubungan antara stress dan strain pada kulit yang pertama dibagi stage satu yaitu an initial flat stage kemudian ada yang stage dua yaitu intermediate or transition stage dan yang ketiga adalah terminal stage nah pada pada initial flat initial flat stage jadi ini sebenarnya suatu respon dari kulit respon dari kulit dimana dia mendapatkan apa namanya mendapatkan jumlah stress yang dia relatif minimal dibandingkan dengan stress yang lainnya dan disini dapat dilihat pada grafik ini ketika stressnya pada stage satu ternyata perubahan lengnya juga tidak signifikan tidak ada perubahan yang sangat signifikan terhadap strain lengnya pada saat pada di sedangkan pada age kulit yang sudah aging ya kulit yang sudah aging dia akan berubah sangat mudah karena memang lebih elastis karena terkait dengan kolagenya yang sudah mulai tidak baik sedangkan kalau yang pada kulitnya masih muda dia relatif tidak ada perubahan ketika dia mendapatkan stress yang sorry tidak ada stress yang minimal nah pada saat dia di stage 2 maka terjadi perubahan yang bisa tadi perubahan yang bisa kita lihat bahwa ternyata akan ada perubahan dari ukuran kulitnya menjadi lebih besar lagi dibandingkan dengan di stage 1 dan pada saat di terminal stage atau di stage 3 ketika dia pada saat mendapatkan stress tentu maka ternyata maka ternyata dia stressnya itu akan tidak akan sama sekali mengubah dari strain kulit tersebut atau panjang dari kulit tersebut dimana dia akan menjadi konstan ini lain yang disebut dengan sifat non-linearity dari kulit kemudian kita beralih ke anisotropi nah anisotropi ini sebenarnya tadi bagaimana variasi dari apa namanya dari dari kulit dan dia sangat terkait dengan kualitas dari kulit itu sendiri jadi anisotropi dia sebenarnya pada bagian tentu dari dari kulit dia mendapatkan skin tension yang berbeda-beda dan skin tensionnya yang paling besar itu adalah dia paralel ya paralel pada kulit itu pada suatu garis suatu garis yang dikenal dengan nama relaxed skin tension line dimana derajat dari skin tensionnya itu dia paling besar kemudian juga ada garis yang disebut dengan garis LMI LMI yaitu lines of maximal extensibility dia ada sebenarnya garis imajiner dalam kulit yang dia perpendicular terhadap RSTL yang ada dan ketika kita membuat insisi dari flap yang dia paralel dengan LMI line of maximal extensibility ini maka dia akan mengakibatkan flap yang dia jumlah tensionnya akan lebih minimal pada ujung-ujung dari kulit tersebut sehingga outcome-nya harapannya adalah lebih baik kemudian yang terakhir adalah tentang fiscoelasticity dari kulit jadi ternyata kulit itu tadi sudah kita bahas bahwa ternyata dia punya sifat linear artinya panjangnya itu sangat terbatas sekali tapi ternyata kulit juga punya sifat biomekanik yaitu fiscoelastis dimana ternyata hubungan stres dan strain itu ketika dalam periode waktu tertentu nanti akan mengakibatkan strain-nya akan berubah jadi yang tadi sudah dibahas ya bahwa ada jadi pada saat kulit dia pada saat kita melakukan penekanan terus-menerus penekanan terus-menerus di periode beberapa time maka kulit tersebut akan memanjang dan dia tidak akan elastis kembali artinya tidak kembali seperti semula yang disebut dengan property of stress reaction dan ini terkait sekali dengan hubungan waktu jadi ketika kita memberikan kita memberikan kita memberikan stres yang pada periode tertentu bahan pada ukuran panjangnya ini yang disebut yang nanti definisikan dengan ada istilah creep dan juga stress relaxation jadi pada saat kita tekanannya akan memanjang dia akan mengakibatkan kemanjangan dari kulit atau creep yang dia lambat dan progresif yang kemudian akan mengurangi stress dan akhirnya dia akan menjadi relaksasi nah sifat vial sifat sifat yang menguntungkan sekali bagi Dr. Benda untuk nanti apa namanya kita menggunakannya pada pada area-area dimana dia relatif inalastik dalam tubuh nah baiklah untuk summary-nya jadi disini bahwa apabila ingin kita melakukan ya terutama khususnya untuk mosa jeri yang sukses maka kita harus memiliki pemahaman yang sangat komprehensif mengenai anatomi vaskuler dan juga bagaimana basic fisiologi dari kulit karena sangat menentukan sekali nanti tingkat survivabilitas dan juga outcome dari mosa jernya lalu juga jangan lupa bahwa kulit itu dia memiliki properti biomekanik yang yaitu non-linear anisotropi anisotropi dan juga physical activity yang juga sangat penting nanti dalam mendesain lab itu untuk komentar dari saya dia ini relatif ya artikelnya ini sangat membahas hampir seluruh fisiologi dan biomekanik secara luas walaupun penjelasannya juga ringkas kemudian juga relatif untuk artikel ini saya lihat juga bahwa sangat mudah sekali untuk dicerna bagi para pembacanya terima kasih terima kasih dokter akbar atas presentasinya apresiasi yang luar biasa buat dua pesentan karena luar biasa sekali semangatnya saya lihat cara membawakannya semangatnya ngomong kemudian mencari bahan di tempat yang lain kemudian cara mempresentasikan juga luar biasa saya apresiasi sekali baik tadi sudah banyak dijelaskan jadi tentang memang fisiologi lab ini memang berdasarkan mengetahui dasarnya dulu yaitu anatomi kemudian biomekaniknya kemudian juga nanti bagaimana apa namanya peran dari hal-hal yang perlu diperhatikan seperti adanya RSTL tadi bagaimana menciptakan insisi biar tidak attention dan sebagainya nah dari banyak hal yang sudah disampaikan oleh kedua pesentan mungkin ada pertanyaan yang bisa diajukan ke mereka berdua silakan dari peserta yang lain yang menyimak mungkin kalau boleh dokter Ahmad Fauzi mungkin kalau mau ada komen atau pertanyaan buat kedua pesenta saya mau nanya nih dokter Akbar dan dokter Diana apakah minat masuk bedah plastik atau enggak saya minat dok jawabannya pasti lah ya dok jawabannya pasti ya maksud saya gini saya udah tulis juga di kolom komen di kolom chat bahwa ini suatu keberuntungan dan kebaikan buat Anda bahwa Anda dapat materi yang dibawakan adalah materi yang dasar yang basic yang kalau memang Tuhan sudah menjodohkan nasib Anda kalau nanti diterima setidaknya Anda udah ada bayangan tentang dasar diantara kita semua yang ada di sini saya pikir Anda berdua harusnya memuasai materi tentang fisiologi flap saya tanya deh ada yang mau ditanya enggak dari dokter akbar atau dokter Diana karena kelihatannya forumnya aman-aman aja enggak ada yang nanya iya kayaknya ada yang masuk atau mungkin memang cukup jelas dibawakan dok semoga seperti itu dok excellently presented karena kelihatannya materinya memang kalau dibilang sederhana ya enggak juga rumit ada tekanan perfusi cuma ada masukan dari saya tadi presentasi dari dokter akbar saat membawakan grafik mengenai random flap tadi dokter mengatakan bahwa tekanan perfusi itu jangan sampai melebihi closing pressure sebenarnya terbalik mungkin keteling ngomong karena lihat dari grafik justru tekanan perfusi itu harus melebihi dari closing pressure untuk di jaringannya supaya dia bisa menjamin survivabilitas itu kebetulan grafiknya diambil dari jurnal yang pertama tadi itu jadi ada dua grafik yang sama kalau masih bingung ada yang mau saya share dulu sebentar jadi ini gambar yang selalu saya tampilkan buat teman-teman yang masih bingung konsep perdarahan pada flap random flap acak jadi ada dua faktor yang tadi sudah diungkapkan oleh Dr. Diana dan juga Dr. Akbar mengenai flap acak ini yang pertama adalah mengenai dari jumlah pembuluh darah vaskularisasinya yang nanti menentukan vitalitasnya yang pertama kemudian yang kedua tadi lebih dalam diulas oleh Dr. Akbar di jurnalnya bahwa sebenar-benarnya pun tidak begitu masalah dengan jumlah pembuluh darahnya yang penting adalah tekanan perfusinya kalau mungkin buat teman-teman GP yang masih abstrak dengan konsep ini yang paling gampang adalah saat kita tumpahkan susu segelas susu di gelas kita tumpahkan kalau kita tumpahkannya pelan mungkin mungkin sebaran dari susunya itu tidak jauh dari ujung gelas tumpahnya itu menunjukkan analogi dari sebuah pembuluh darah yang memperdarahi flap dengan tekanan perfusinya kalau kita tumpahkannya dengan kekuatan yang lebih dibanting kita analogikan dia punya tekanan perfusi yang lebih besar maka tentu sebaran dari susunya yang tumpah itu pasti lebih jauh jadi itu untuk gampang membayangkan hubungan antara sebuah berkas vaskuler dengan tekanan perfusi seberapa jauh dia perfusi seberapa jauh dia memberikan oksigenasi dan nutrisi itu paling gampang membayangkannya seperti itu kemudian dalam konsep yang lebih tradisional yang di awalnya bahwa dalam mendesain flap basisnya sedapat mungkin lebih lebar diperkirakan dulu awalnya adalah karena faktor berapa jumlah pembuluh darahnya itu bagaikan analogi dari gambar yang kedua itu jadi kalau tiga gelas yang berdekatan kita tumpahkan susunya dengan volume yang sama tentu sebaran dari susunya kan lebih jauh itu konsep sederhana yang mendasari masalah perfusi jaringan pada flap acak atau flap random sehingga tadi keluar formulasi panjang dari flap setidaknya jangan lebih dari tiga atau empat kali dari basisnya itu awal mulanya dari konsep seperti itu nah mudah-mudahan sih lebih mengerti ini buat yang lain-lain kalau dokter Diana dan dokter Akbar saya rasa sih sudah mengerti banget sudah seminggu kayaknya dikunyah jurnalnya mungkin dari dokter Rianto ada yang mau ditambahkan dok oke iya bagus sekali dok jadi sebenarnya ini memang benar dok kata dokter Ahmad Pouzi bahwasannya ini model yang bagus buat kalian kalau nantinya mau meneruskan sekolah berat-latih karena hari-hari itu kita ditanya dasarnya ini kita bermain dengan flat ujian masuk bedah plastik pun juga banyak yang pertanyaan tentang flat jadi memang ini keberuntungan buat kalian berdua sebenarnya ini model bagus jadi kalian sudah paham dari awal-awal sebetulnya pentingnya flat itu bagaimana sih ya memang kita nanti dari awal bel kecimpung dalam salah flat-flap-flap ini terus dari awal masuk sampai bahkan sampai selesai nantinya juga yang dimainkan flat kita labioplasti juga banyak flat kita nutup defek dimanapun karena akan ketemu dengan flat jadi mungkin beruntung kalian menampilkan jurtal yang berkaitan dengan flat ini kemudian mungkin kalau dari saya boleh deh kalian berdua mungkin mau nanya tentang apa yang kalian masih belum paham juga nanti mungkin saya juga dibantu sama dokter Ahmad Fauzi bisa menjelaskannya tadi sedikit dokter Fauzi juga menjelaskan tentang jadi banyaknya vaskuler flat itu pada basisnya flat tadi tidak mempengaruhi apa namanya vaskularisasi ke depan dan sehingga tidak menyebabkan nekrosi tapi yang berkaitan di situ adalah satu vaskuler yang berperan adalah tekanan vaskulernya di sana kalau tekanannya sampai ke unjungnya sudah tapi kalau sudah lewat dari hukum yang tadi yang maksimal 4 banding 1 itu yaudah nanti ujungnya bisa-bisa nekrosis dan itu juga sebenarnya banyak banyak kepustakan yang ada yang 1 banding 3 1 banding 4 kalau 1 banding 4 itu ukuran maksimal dan itu juga kalau tidak salah dituliskan bahwasannya 1 sampai 1 banding 4 itu biasanya dicapai pada area-area wajah yang memang kayak vaskuler tapi kalau di ekstremitas bawah di kaki segala macam 1 banding 4 mungkin tidak mungkin ujungnya akan nekrosis jadi tidak setamerta 1 banding 4 itu bisa diaplikasikan ke seluruh bagian tubuh manusia ya itulah uniknya uniknya kulit itu ya begitu jadi kulit itu bukan merupakan organ terbesar di tubuh kita yang unik jadi kita kalau tidak mengenali kulit itu akan menjadi desempestis buat kita tapi kalau kita mengenali kulit dengan baik anatominya baik fisiologinya gimana segala macam itu merupakan kekuatan kita untuk menjadikan seorang benar plastik mungkin begitu dan tambahan lagi ya dan ini juga ilmu ini juga tampaknya bukan hanya didominasi buat anda-anda yang nanti mau masuk budak plastik ya karena saya lihat ada teman-teman yang dari kulit ya mungkin ada teman-teman yang berminat nantinya ke THT ke mata ke objin intinya hal-hal yang nantinya anda harus pegang pisau ya dan anda tidak terelakkan nanti harus berurusan dengan menutup sesuatu kadang dunia itu tidak seindah yang dibayangkan ya gampang bukanya kemudian nutupnya juga gampang nutupnya sama nah kemudian yang tidak indah kedua adalah kadang tidak selamanya semua tempat berkesempatan punya dokter bedah plastik untuk menutupkan atau merekonstruksikan luka atau defek untuk anda jadi kadang yang seperti ini setidaknya kalau anda sudah menguasai dan kelak anda mengarahkan hidup anda untuk menjadi dokter yang megang pisau setidaknya dasar-dasar ini cukup banyak membantulah di dalam kondisi terdesak anda harus menutup sesuatu dan tidak ada kompetensi yang lebih tinggi untuk membantu anda jadi anda bisa menutup dengan keyakinan vitalitas dari penutupan anda dengan baik kelihatannya tidak ada yang nanya dokter adem ayem mungkin sudah jelas semua kayak merek gudeg adem ayem kalau ada pertanyaan lagi mungkin kedua jurnal sudah disajikan dengan sangat baik oleh dokter diana dan dokter akbar aplaus dan apresiasi kita semua untuk dokter diana dan dokter akbar semoga kedepannya juga bisa intens kita menggali lagi wawasan untuk mempersiapkan kalau memang anda berdua berminat untuk masuk bedah plastik kita akan sering bikin sesi kayak gini mudah-mudahan bisa berkesempatan untuk ikut untuk teman-teman yang lain silahkan untuk sering hadir disini apalagi kalau memang anda berminat untuk mengarahkan hidup anda jadi dokter yang megang pisau bedah atau dokter bedah plastik waktu juga sedikit lagi 12.30 seperti biasa terima kasih untuk hadirannya terima kasih untuk dokter Rianto Noviadi yang sudah meluangkan waktunya untuk memfasilitasi dan memoderasi sesi ini terima kasih untuk kedua presentan dokter Diana dan dokter akbar yang sudah meluangkan hari-harinya kemarin untuk membuat presentasi dan sajian wawasan yang cukup baik yang sangat bisa dimengerti oleh teman-teman kita tutup dengan Alhamdulillah sesi ini Bismillah mudah-mudahan semuanya sehat semuanya berkat dalam kerjanya Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan topiknya masih flap mungkin lebih ke arah praktikal mudah-mudahan semua berkesempatan untuk hadir saya Amas Fauzi sebagai host dari sesi Joglo Smart Plastik Seri Jurnal Club dengan ini undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 됐ur Assalamualaikum Assalamualaikum di